Gue taruh namanya Dea Afrizal Terus ketik pesannya Saya mau beli produk terbaik di toko Anda Di toko Mimin Ada gak ya? Klik kirim pesannya Mau dibuka di aplikasi Whatsappnya Atau dibuka di browser saja Halo Blah 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 udah sesuai ya Ada pertanyaan menarik banget nih Gimana caranya ini form Bisa ngetikin sesuatu Dan ketikannya itu langsung terkirim ke Whatsapp Atau aplikasi Whatsappnya langsung kebuka Dan gue bakal bikinin tutorialnya Khusus untuk pemula Karena ini codingnya cuma HTML dan CSS Eh gak pake CSS bahkan Cuma satu file HTML doang Gimana caranya ini form Sesuai dengan request yang lo minta ya Di kolom komentar Karena ini cukup mudah Jadi gue langsung bikinin aja Tanpa perlu banyak bahasa-bahasa lagi Intinya gimana caranya Si form ini bisa langsung Pas di klik ya Bisa langsung arah ke Whatsapp Gitu kan ya Mari kita coba Pertama Disini udah disiapin ya Satu form Yang cuma punya dua inputan Inputannya tuh ada Untuk username Atau nama ya Masukkan nama anda Dan satu lagi ketik pesan anda Jadi harapannya nanti Ketika di klik kirim pesan Maka bakal terbuka Whatsapp Dan apa-apa yang kita ketikin di formnya itu Terkirim juga ke Whatsapp Pertama-tama Kita harus tangkap dulu Inputan yang ada disini Ada nama dan ada pesan Kita harus tangkap dulu Pake javascript Cara tangkapnya cukup mudah Kalau sekarang tuh kayak gini aja Gak perlu pusing-pusing lagi Masukin ID di inputannya Sesuaikan saja Untuk yang ini kan Nama anda Maka ID nya Kita taruh aja nama That's it Cukup Terus yang kedua Inputan ini Inputan untuk Pesan Masukin aja Langsung ID disini ID Pesan Oke udah Kalau udah kayak gini Ini button Kan fungsinya Type submit Alias pas di klik Langsung formnya ke submit Maka di formnya sini Kita tambahin yang namanya OnSubmit Kelihatan OnSubmit Nah OnSubmit nya Pake function apa Function yang bakal kita bikin Di bawah Function javascript Nama fungsinya apa Kira-kira Kita bakal bikin Nama fungsinya adalah Send message misalnya Send message to Whatsapp Panjang but Gak apa-apa Begini Kalau udah Ini gue minimize dulu Ingat ya Di inputan ini Ada ID Ada ID Alright Nah fungsinya apa tuh ID Biar kita bisa tangkap Di javascript Kita bikin javascriptnya disini Script Nah sekarang Lu tinggal bikin function nya Khusus untuk Mengirim message ke Whatsapp Nah bikin aja Di dalam script sini Function Send message to Whatsapp Namanya harus sama Seperti yang ada Di dalam on submit Buka tutup Nah Kayak gini Function biasa di javascript Tadi Inputannya udah kita masukin ID Jadi di javascript Secara gak langsung Lu tinggal console.log Untuk memastikan Inputannya tuh udah Kebaca atau belum Karena udah punya ID Kita langsung pake aja ID nya Nama inputan ID nya tuh apa Tadi untuk yang Nama Itu ID nya adalah Nama Udah kayak gini doang Console.log lagi Console.log Untuk yang pesan Pesan Udah Gini aja pun bisa Ketika kita klik nih pesan Maka bakal Cloud langsung Elemen inputan yang ada disini Maka kalau pengen langsung Value nya Yang diketikin sama user Apapun itu Ketikin aja Sebelah namanya Titik Value Pesannya Titik Value Begini Jadi Kalau misalkan Gue taruh nama Dea Dan pesannya Hello Kalau lu kirim pesan Bang Muncul kesini Dea Hello Betul Dea Hello Kelihatan gak sih Ntar gue reload Sekali lagi ya Dea Hi Kirim pesan Dea Hi Dan langsung masuk Cukup Nama value Pesan value Udah Karena ini langsung Nangkep dari inputan ID Gak perlu lagi Document.getElement By Blah blah Panjang Cukup gini aja Untuk kasus yang simple Seperti ini Jadi kita langsung aja Apa yang kita lakukan Setelah kita menangkap Nama value Dan juga pesan value Artinya inputan udah ditangkap Sama fungsin javascript ini Kita bakal ngebuka whatsapp Dengan cara apa Window.open Oke Window.open Sini ada 2 parameter Yang harus kita masukin Pertama Parameter url kemana arahnya Dan targetnya Apa Targetnya itu Apakah mau new tab Atau gak new tab Jadi Pertama-tama kita bikin dulu Variable Cons Url to whatsapp To whatsapp Adalah Seperti kayak gimana Nah misalkan Kita punya Nomor tujuan Taruh aja disini HTTPS Seperti yang di konten sebelumnya Tinggal pake API WA WA.me Url yang ini aja Langsung lo pake Gratis aman WA.me Slash Nomor tujuannya Nah disini gue punya Dummy data Dummy nomor Ini gue tempel sini ya Oke nomor ini bebas Tergantung kalian Mau targetnya kemana Make sure awalnya itu 62 Bukan 081 Tapi 628 Bla 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 Kasih tanda tanya Text Nah sama dengan Sama dengannya adalah Dari Data yang kita punya Di dalam Inputan Yaitu Nama dot value Dan juga pesan dot value Jadi Kutipnya Gak boleh pake String 2 gini Kita kasih backtick Curak yang kayak giniannya Di sebelah angka 1 keyboard kalian Curak Biar kita bisa masukin variable Ke dalam Url nya Text yang pertama adalah Kita ketikin aja nama saya Ambil dolarnya Dari nama dot value Jadi nanti bakal terkirim Halo nama saya Bla 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 Tambahin halo deh Biar enak Halo Nama saya siapa Ya Terus koma Pesannya apa Langsung Pesan dot value Nah ini cara masukin langsung Ke dalam Sebuah string ya Variable Di dalam string Di javascript Pake backtick Terus tambahin dolar Kurung kurawal Langsung Value nya masukin Nama dot value Pesan dot value Kalau udah Window dot open nya Kita arahkan Pake url to Whatsapp Nah opsi kedua Parameternya adalah Koma 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 nya Pake string Mau gimana Mau kebuka langsung Di halaman yang sama Atau New tab Gue sarankan New tab aja Biar website kalian Tetep terbuka sama user Intinya biar user Tetep bisa ngeliat form ini So lu masukin kesini Yang namanya Underscore blank Artinya Kita bakal nge open tab baru Dan mengarahkan tab tersebut Ke url to whatsapp Yang kita punya Dengan value Yang udah dimasukin juga Dan Opsi untuk nge open tab nya itu adalah Blank Artinya New tab Bukan di Tab yang saat ini Kita buka Alright Kalau udah Di save aja Mari kita cobain Kayak gitu doang bang Iya Makanya gue mau bikin konten Karena ini mas simple banget Karena yang panjang-panjang Waktunya mepet Ini Bentar lagi Adan isa Jadi gak bisa gue bikinin Gue ambil yang singkat-singkat saja Gue taruh namanya Dea Afrizal Terus ketik pesannya Saya mau beli produk Terbaik di toko anda Di toko Mimin Ada gak ya Begini Silahkan Klik kirim pesannya Dan Akan langsung Open new tab Share to whatsapp Dan perhatikan ada notif Seperti ini Mau dibuka di aplikasi Whatsapp nya Atau dibuka di browser saja Whatsapp nya Kalau kita open link Maka whatsapp gue Bakal otomatis ngechat Kalian bisa lihat sini Gue spill sedikit ya Mohon maaf nih Nih Itu tuh tuh kelihatan ya Gue dummy nomornya ke Tokopedia Mohon maaf pak Halo nama saya Dea Afrizal Saya mau beli produk terbaik Ini otomatis ya Tapi mohon maaf Nomornya takutnya Kepada kesepil Ini banyak yang ngechat gue soalnya ya Kita coba lagi Close ya Close Untuk membuktikan nih Yang ini Yang ini gue kirim dulu Misalnya Das Nah gue kirim dulu Sekarang kita coba sekali lagi ya Nih Dea A-P-P-P Ginny ya Huruf gede semua nih Ha-ha-ha-ha-ha-ha Testing Kirim pesan Deng Kebuka seperti ini Open link Langsung kebuka Whatsapp nya Taa Gitu Halo nama saya Dea A-P-P-P Ah Testing Sesuai ya Ini jangan di enter ntar Mimpin Tokopedia Pusing Nggak ngapain lubang Dea Gitu Jadi menarik sekali bukan Sungguh sangat gampang Dengan JavaScript Cuma segini doang ya Dan kurang lebih kayak gitu aja Semoga terjawab pertanyaannya Silahkan diimplementasi langsung Di proyekan yang Sudah anda punya Karena gue yakin Lu kayaknya punya tuh Proyekan yang ada formnya Tapi pas di klik Formnya pengen ngerak ke whatsapp Tapi bingung Kurang lebih seperti itu aja Cukup simpel Gue Dave Rizal Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa langsung aja di kolom komentar Kalau kalian punya Yang mungkin saja simpel Tapi kalian bingung juga caranya kayak gimana Biar gue langsung bikinin kontennya Bye bye